Keluarga menghentak izin untuk menyaksikan dan mengikuti jalan-jalan proses persidangan Ijinkan, jadi itu juga benar-benar Putra Siregar baru saja jalani sidang perdana Terkait kasus pengeroyokan yang terjadi beberapa waktu lalu secara daring pada 23 Juni 2022 Dalam persidangan tersebut nampak beberapa anggota keluarga dari Putra Siregar yang mengikuti berjalannya proses sidang Pihak pengadilan tidak mengabulkan permohonan kehadiran pihak keluarga dalam persidangan lantaran antisipasi, ketidak efektifan, serta terganggunya persidangan Sehingga pihak keluarga bos PS Store itu hanya diperbolehkan mengikuti jalannya sidang melalui link online tanpa adanya audio dan visual Lantas mengapa persidangan tersebut harus berjalan secara online? Betul, nah ini karena persidangan ini kan sifatnya terbuka ya, tetapi karena alasan pandemi dilakukan secara online Sehingga pihak keluarga meminta izin untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya proses persidangan melalui link online Tanpa melihatkan visual dan tanpa ada suara Kebetulan kalau keluarganya cukup besar, kalian bisa nilai sendiri tidak akan efektif dan akan mengganggu proses persidangan yang lain Nah itu kita bukan kewenangan kita, karena kita juga mengikuti prosedur pemerintah yang sudah berlaku saat ini Kita menghormati itu, prinsipnya kita ingin menunjukkan sikap yang patuh dan koordinasi yang bagus dengan pengadilan Sebelum persidangan digelar, kabarnya pihak keluarga Putra Siregar tidak diizinkan untuk membesuk di rutan Polres Metro Jakarta Selatan Kira-kira mengapa pihak kepolisian tak memberikan akses untuk Putra Siregar bertemu dengan keluarga? Saya pikir itu tidak tepat ya, dalam waktu-waktu tertentu dikasih izin kok Saya bahkan juga pernah mendampingi beliau, istri beliau pada jam besok tertentu yang ditentukan Boleh kok diizinkan, jadi itu tidak benar kabar itu ya Kita selama ini dapat membatalkan fasilitas yang sama seperti tahanan-tahanan yang lainnya Secara fisik, Alhamdulillah dalam keadaan baik ya Memang psikologis, keduanya dulu awal-awal sempat down, tetapi saat ini sudah mulai recovery Namun demikian, mereka berharap doa dari teman-teman supaya perkara ini sudah selesai Untuk mendapatkan berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya Saksikan terus, rasis, more artis, dan selebritis Bukan gosip, tapi fakta Terima kasih telah menonton